8 cabang olahraga masing-masing basket, sepak bola, bola volley, futsal, woodball, drum band, modern dance, dan taekwondo dipertandingkan pada gelaran kejuaraan olahraga Piala Pangdam 2 Srijaya yang dipusatkan di Jazz Dam 2 Srijaya. Pangdam 2 Srijaya Majen TNI M. Naudin Werdika menyatakan, kegiatan ini merupakan salah satu sinergi antara TNI dan masyarakat. Melalui olahraga bisa menjalin komunikasi yang lebih baik dan mempererat persaudaraan. Salah satu bentuk ya, untuk menjalin komunikasi melalui kegiatan olahraga. Karena olahraga ini ada kegiatan, ada tawanya, ada komunikasi, ada diskusi, dan sebagainya. Harapannya kita semua bisa buyup lagi dengan olahraga. Kejuaraan diikuti komunitas olahraga dan pelajar, mulai TK hingga SMA di Palembang. Peserta merasa antusias karena selain bertanding, mendapat pengalaman baru. Agar kami juga bisa dapat pengalaman lawan SMA-SMA yang lebih dari kami, kami juga bisa menambah ilmu-ilmu basket juga di sini. Kompetisi bukan hanya soal menang atau kalah, lebih pada persatuan dan saling mendukung. Dengan semangat tersebut, diharapkan menciptakan ikatan lebih erat antara TNI dan masyarakat, sekaligus mempromosikan gaya hidup sehat melalui olahraga. Tim Liputan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.